Bagi teman-teman yang mengikuti debat Capres dan Coapres kemarin yang diadakan oleh KPU Pasti perhatiannya tidak luput pada seorang wakil presiden dari 02 Dimana dari segi pencalonannya saja sudah banyak menuai kontroversi Terlepas dari kontroversial tersebut Ada yang menarik yang disampaikan oleh wakil presiden nomor urut 2 ini Dan kita ketahui bersama debat Coapres ini mengalahkan keseruan dari debat Capres sendiri Dimana Gibran Raka Buming Raka ini yang awalnya oleh netizen dinilai akan dibantai Atau akan dipatahkan argumen-argumennya oleh Mahfud MD Malah seolah-olah Gibran ini menguasai panggung Menciderai argumen dari Mohaimin Iskandar dan Mahfud MD Karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud Saya nyari-nyari dimana ini jawabannya Kok gak ketemu jawabannya Salah satu argumen yang dilontarkan oleh Gibran Raka Buming Raka Mengenai pariwisata Dimana Gibran menyebutkan bahwa pariwisata di Solo Melebihi pariwisata di Jogja UMKM kita sekarang melesat Wisata kita melesat Kemarin waktu Idul Fitri Kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja Itu impaknya Kita punya kebun binatang Solo Safari Tidak pakai APBN Masjid tidak pakai APBN Tapi impaknya apa? Impaknya ke masyarakat Begitulah yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka Sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Mengenai pariwisata yang ada di Solo itu Mengatakan lebih banyak daripada yang ada di Jogja Meskipun hal itu ditanggapi oleh wali kota Jogja Terlepas dari kontroversial tersebut Saya hanya akan menjelaskan bagaimana pentingnya Pariwisata di dalam suatu daerah Utamanya di daerah kita yaitu daerah Pamekasan Terdapat keluhan saya dengan teman-teman saya Ketika mengikuti acara muswil Atau musawal wilayah Ataupun kongres nasional dan lain sebagainya Dalam suatu organisasi Mengenai tempat Ketika ingin diadakan di Pamekasan Maka satu pertanyaan besar Bagi kami selaku warga Pamekasan adalah Apakah layak Pamekasan menjadi tempat kongres atau tidak? Secara fasilitas Pamekasan memang cukup Untuk memfasilitasi agenda-agenda Seperti masuara kongres dan lainnya Yang berbetul seremonial keacaraan Tetapi bagi organisasi untuk luar daerah Seperti halnya luar jawa dan lain sebagainya Pamekasan tidak hanya cukup mengandalkan fasilitas Tapi juga bagaimana Orang-orang itu juga diberikan hiburan Dan refreshing di daerah tersebut Oleh karena itu adanya fasilitas pariwisata Seperti wisata alam, tempat hiburan, dan lain-lain Itu sangat dibutuhkan oleh pariwisata Atau pengunjung-pengunjung luar daerah Yang akan bermukim di Pamekasan Dan seperti apa dampak pariwisata bagi satu daerah? Dampak pariwisata pada satu daerah Itu sangat besar dan sangat banyak Pertama, uang masuk Jadi kalau ada pariwisata ataupun pengunjung luar Datang ke Pamekasan Itu tentu akan menambah Ekonomi dan pendapatan daerah Pamekasan Kenapa? Karena pengunjung luar atau pariwisatawan luar Datang ke Pamekasan ini Tentu membawa uang Uang itulah yang diharapkan oleh Para pengusaha Baik itu usaha kecil menengah Untuk mengambil untung dari adanya pengunjung tersebut Seperti contoh Umpamanya pariwisata Umpamanya wisata alam Puncak atau lain-lain Pantai dan lain-lain Itu pengunjung dari luar Seperti pariwisata Dan lain-lain Itu tentu tidak datang dengan tangan kosong Mereka ke sini untuk reddressing Healing dan lain-lain Dan tentu akan membeli usaha-usaha Atau produk-produk lokal yang ada di Pamekasan Seperti hanya batik Ketika pengunjung luar Atau pariwisatawan luar Datang ke Pamekasan Dengan membeli batik Maka uang yang masuk ke daerah Pamekasan Itu semakin bertambah Dan barang yang keluar dari daerah Pamekasan Akan bertambah keluar Pamekasan tidak hanya menjadi daerah konsumen Tetapi juga daerah produsen Dari banyaknya wisatawan Atau pengunjung yang datang ke Pamekasan Dengan berkunjung ke tempat usata Dan membeli produk lokal Maka dari itu akan banyak uang yang masuk Ke daerah Pamekasan Tentunya uang yang masuk itu akan beredar Akan digunakan untuk usaha-usaha lain Oleh pengusaha yang ada di daerah Pamekasan Dan itu tentu Akan berputar Yang pengusaha batik Umbamanya beli kain ke sini Beli pewarna ke situ dan lain-lain Dari itu aktivitas perekonomian di Pamekasan itu Akan makin baik Akan makin berkembang Contoh umpamanya Ada wisata pantai Banyak wisatawan mengunjungi pantai Di pantai itu ada tempat makan Ada beli produk lokal Beli batik Beli baju Beli lain-lain Yang khas-has Madura Itu yang akan menjadi penunjang ekonomi Yang ada di Pamekasan Karena dari situlah produk Atau barang-barang Dan tempat wisata lain itu Akan ditukar oleh Uang oleh pengunjung dan wisatawan Dari situlah Akan banyak uang yang masuk ke Pamekasan Dan akan berputar Ekonomi Perekonomian yang ada di Pamekasan itu Akan berputar Oleh sebab itu Adanya para wisata ini Sangat penting Bagi perkembangan satu daerah Sebenarnya sudah banyak tempat wisata Yang ada di Pamekasan Baik itu puncak, pantai Tempat hiburan Seperti bioskop dan lain-lain Tetapi butuh perkembangan Butuh perawatan Dan butuh standar Untuk para wisatawan itu Merasa nyaman Ada di daerah itu Apa saja standar-standar itu Kita bahas di insight selanjutnya Pertama adalah Accommodation Atau tempat tinggal Bagi para pengunjung Atau wisatawan Yang akan berkunjung ke Pamekasan Ini harus ada Untuk tempat tinggal Bagi para wisatawan Tentunya yang layak Karena ini sangat penting Mengingat tempat tinggal ini Merupakan kebutuhan pokok Kita kenal dengan Sandang, papan, pangan Sandang itu adalah Pakaian papan itu Yaitu tempat tinggal Dan pangan itu adalah Makanan Jadi tempat tinggal itu Sangat penting Sangat arjen sekali Buat para pengunjung Atau wisatawan Dalam satu daerah Makanya Adanya tempat tinggal Yang layak Seperti hanya hotel Atau penginapan Atau bahkan Villa dan lain-lain Itu sangat mendukung Untuk membuat Para wisatawan Atau pengunjung Datang ke suatu daerah Yang kedua adalah Restoran Ini yang tidak kalah penting juga Restoran itu adalah Tempat makan Jadi tempat Tempat makan itu Sangat penting Karena tentu Manusia itu Tidak Tepas Atau tidak mungkin Tidak makan Semua orang kan Butuh makan Dan makanan yang layak Yang sesuai dengan Khas daerah Itu biasanya Sangat digemari Makanya ada Wisata kuliner Wisata kuliner itu Adalah wisata Untuk melihat Ciri khas makanan Atau Masakan yang ada Di suatu daerah Kalau di Madura Atau di Mekasan Kan banyak Seperti halnya Sate Atau Rujak Dan lain-lain Itu kan Setiap daerah Mempunyai Ciri khas Kuliner Masing-masing Yang selanjutnya Adalah Shopping Jadi Selain kita Mencediakan tempat Wisata Penginapan Dan restoran Tapi juga Ada shopping Teman-teman Dimana Para wisatawan ini Mau berbelanja Untuk Oleh-oleh Makanya Kalau teman-teman Datang ke suatu daerah Akan ada Toko oleh-oleh Toko oleh-oleh Malang Toko oleh-oleh Magetan Dan lain-lain Itu karena Memang Disediakan untuk Menarik para wisatawan Biar mereka Ketika Sudah wisata Sudah menikmati Hari libur Dan lain-lain Itu Membeli oleh-oleh Di situ Makanya Antara Restoran Shopping Tempat makan Dan juga Akomodasi Atau tempat tinggal Itu sangat penting Selanjutnya Yang tidak kalah penting Adalah Fasilitas publik Ini yang Sangat penting sekali Seperti hal apa Seperti halnya Transportasi Jadi transportasi Untuk sampai ke Memekasan itu Cukup atau enggak Transportasi Untuk sampai ke Memekasan itu Ada atau enggak Mudah diakses Atau enggak Makanya Fasilitas publik Seperti jalanan Yang tidak macet Suasana yang Nyaman Trotuar yang lebar Tempat yang rapi Itu sangat Menarik para pengunjung Gitu Tatangan kota Yang ramah Penduduk yang sopan Satu dan lain-lain Itu fasilitas publik Yang seperti itu Sangat dibutuhkan Oleh para wisatawan Biar apa Biar wisatawan itu Merasa tentram Merasa mudah Di daerah tempat Mereka liburan Tempat mereka Mengadakan Suatu acara Dan lain-lain Empat hal itu Kalau di Pamangkasan Sudah ada Dan memenuhi Apa Dan memenuhi Untuk Memancing Para Wisatawan Dan pengunjung Dari luar daerah Untuk datang Ke Pamangkasan Itu sangat Besar sekali Peluangnya Untuk Menarik Para wisatawan Dan efeknya Seperti yang aku jelaskan Di awal Adalah pada Perputaran ekonomi Semakin banyak Wisatawan Datang ke Satu daerah Maka Aktivitas Bisnis Aktivitas ekonomi Dalam satu daerah Itu Akan juga Ikut Berkembang Makanya Jangan heran Kalau Teman-teman Seperti halnya Bali Bali itu Bahkan Lebih Dikenal Daripada Indonesia Sendiri Orang-orang Eropa itu Tidak Banyak yang Tau Negara Indonesia Mereka Banyak Tau Ada Bali Begitu Lihat dari Pantainya Lihat dari Keramahan Lingkungannya Lihat dari Wisata alam Dan lain-lain Di Bali itu Sangat Fasilitasnya itu Sangat baik Dan sangat Ramah terhadap Turis Baik dari Penduduk Dari Fasilitas publik Dari Shopping Dan lain-lain Itu lengkap Oleh sebab itu Akan banyak Turis yang datang Ke Indonesia Kalau turis Dari luar negeri Datang ke Indonesia Itu Ekonominya Besar sekali Kenapa? Karena juga Akan meninggikan Nilai rupiah Karena yang Bawa dolar Itu juga Akan ditukar Ke rupiah Ketika banyak Dolar yang Ditukar ke rupiah Maka nilai rupiah Itu akan Naik Makanya nanti Kalau di Pemekasan Wisata alamnya Bagus Banyak Dan layak Ada tempat Tinggal Restoran Shopping Dan fasilitas publik Yang memadai Tidak menutup Kemungkinan Akan banyak Pengunjung Atau wisatawan Yang ada Di Pemekasan Dan oleh Sebab itulah Nanti Perkembangan Ekonomi Akan semakin Meningkat Dan semakin Baik Uang yang Masuk ke Daerah Pemekasan Dan berputar Itu juga Akan Semakin Banyak Logika Simpelnya Teman-teman Kalau teman-teman Mempunyai Wisata alam Makah Yang lain Akan ikut Contoh saja Seperti halnya Wisata religi Yang ada di Bangkalan Di makam Sehona Kolil Bangkalan Nah teman-teman Lihat Di sekitar Masjid Bangkalan Atau makam Sehona Kolil Itu banyak Sekali Orang-orang Berjualan Berjualan Baju Batik Dan lain-lain Itu kan Makam itu Memancing Banyak orang Dari Kebanyak Banyak orang Itu juga Memancing Para pengusaha Memancing Para Pemilik Kos-kosan Para pemilik Penginapan Dan lain-lain Bisa dilihat Bagaimana aktivitas Bisnis Di wilayah itu Hidup Belum lagi Tentang pantai Banyak orang Yang membuka Toko Toko makanan Toko belanja Dan lain-lain Nah dari situlah Aktivitas ekonomi Itu akan Semakin Banyak Dan perputaran Uang itu Juga akan Semakin Besar Kalau sudah Perputaran Uang semakin Besar Tempat belanja Dan tempat Penginapan Restoran Dan lain-lain Makin banyak Itu juga Akan memancing Para Tenaga kerja Akan Mengurangi Para Pengengguran Seperti halnya Kalau Yang lebih besar Lagi Di Bali Kalau Di daerah Pemakasan Sendiri Kan jarang Orang Menjadi Guide Apa Apa Yang Mau Jadi Guide Karena Kenapa Enggak ada Guide Karena Enggak ada Wisatawan Luar negeri Yang ada Yang datang Ke Pemakasan Tapi kalau Di Bali Maka dengan Mudah Teman-teman Bisa menjadi Guide Teman-teman Bisa bahasa Inggris Dan Bahasa Lainnya Teman-teman Bisa menjadi Guide Untuk Mendemani Para turis Jadi Adanya Tempat Wisata Tempat Healing Represi Akan Menunjang Perekonomian Akan Membuat Perekonomian Semakin Besar Oleh sebab itu Jangan Anggap Hal Biasa Mengenai Pariwisata Tempat Ibaran Dan lain-lain Karena itu juga Akan menunjang Perekonomian Teman-teman Jadi Guide Tentu Butuh Pengetahuan Tentang Bahasa Inggris Maka Kampus-kampus Juga akan Ikut Akan Membackup Bagaimana Wilayah ini Butuh Studi Tentang Apa Bahasa Inggris Bahasa Inggris Semakin Banyak Yang Apa Yang Belajar Bahasa Inggris Efeknya Nanti Pelopongan Kerja Untuk Dikait Makin Banyak Itulah Yang dimaksud Perputaran Uang Perputaran Ekonomi Yang Melibatkan Semua Hal Layak Akan Hidup Begitu Teman-teman Oleh sebab Itu Kesadaran Akan Tempat Yang layak Dalam Satu Daerah Baik Dari Wisatawan Tempat Fasilitas Publik Dan Lain-lain Itu Sangat Penting Sebab Itu Mudah-mudahan Kedepannya Makasan Memadai Dan Mempunyai Tempat Wisata Tempat Menginap Tempat Wisata Kuliner Fasilitas Publik Yang memadai Untuk Memancing Para Wisatawan Dan Pengunjung Untuk Menambah Uang Yang masuk Ke Daerah Dan Menambah Lapangan Kerja Mungkin Itu Teman-teman Terima kasih Atas Perhatiannya Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Ini